Demikian pula dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 54 tentang Fir'aun. Audhu billahi minasyaitonu rajim al-Anfal, 54. Kada' bi'ali Fir'auna wal-ladhina minqoblim kathabu bi'ayati rabbihim fa'ahlakna'um bidhunubim wa'agrakna'a ala Fir'auna wa kullun kanu zalimin. Keadaan mereka, orang-orang yang telah Allah binasakan. Siapapun itu, termasukin di zaman-zaman kita sekarang kalau masih ada orang yang Allah binasakan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sama, tadi sudah saya bilang. Kalau dia melakukan kemaksiatan, akan sama dengan nasibnya orang-orang yang maksiat sebelum kita. Kalau dia beriman, maka dia akan sama dengan orang-orang yang beriman sebelumnya. Keadaan mereka, orang-orang yang Allah binasakan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya juga Fir'aun, yang sudah Allah binasakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang zalim. Bangkang hukum Allah akan sama nasibnya. Bahkan ini bisa terjadi pada orang yang mengaku Muslim pun. Dia menganggap, oh nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Bukannya dia coba belajar supaya dia bisa menerapkan syariah Allah, nggak nolak. Apalagi kalau tidak masuk di otak dia. Ya susah. Kalau kita jadikan syariah Allah subhanahu wa ta'ala tolak ukur adalah otak sesuatu antara kita, lalu otak siapa yang akan jadi tolak ukur untuk menghakimi Al-Quran dan Sunda Nabi SAW? Itu nggak mungkin. Yang benar, otak kita yang adaptasi, mempelajari, kemudian kita coba lunakkan dan konekkan antara otak kita dengan hati nurani, menerima bagaimana malaikatmu datang mencabut ajal, ada kehidupan di alam barzara sugan rakyat. Baru bisa, kalau nggak, nggak bakal bisa. Kalau pakai otak, nggak mungkin.